Intro Kepolisian daerah Sulawesi Tengah kembali berhasil meringkus tersangka kasus pencucian uang sekaligus menjadi bandar narkoba. Dari kasus ini, Polda Sultan mengamankan tiga tersangka yang berinisial N, D, dan ABS. Mulanya penangkapan tersangka N yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2020 silam. Setelah memulai proses interogasi, Polda Sultan menetapkan dua tersangka lainnya yang berinisial ABS dan D pada tanggal 30 Januari 2021. Dirnarkoba Polda Sultan Kompes Pol Aman Guntoro mengatakan saat konferensi pers yang dikelar di Mako Polda Sultan pada Kamis 25 Februari 2021, Dirinya menjelaskan bahwa dari kasus ini, Polda Sultan berhasil menyita barang bukti berupa aset-aset milik tersangka ABS yang didapatkannya dari hasil pencucian uang dan menjadi bandar narkoba. Ada pun aset-aset yang diamankan berupa dua unit homestay, satu unit rumah mewah, satu unit rumah tempat tinggal, satu unit tanah gudang, tiga unit truk, dan tiga unit mobil. Dua tersangka N dan D dikenai pasal 114 ayat 2 dan pasal 114. undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun, paling singkat 6 tahun, dan didenda dengan uang sebesar 10 miliar rupiah. Sedangkan tersangka ABS yang dimana melakukan kasus pencucian uang sekaligus menjadi bandar dikenai pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 3 dan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Untuk penerapan pasal, tersangka NBPO, tersangka NM kemarin itu sudah pasti menggunakan kita tindak pidana narkotika yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009, pasal 104 dan pasal 112. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Nizam, Suat TV News melaporkan.